selamat datang kembali di channel Deddy Cosmo di kesempatan pagi ini nanti kita ngobrol-ngobrol masalah pengalaman-pengalaman sebagai sopir bispari wisata bispari wisata itu pasti ada pengalaman-pengalaman yang unik, menarik, kadang juga lucu gitu kan nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama yang di samping-samping saya ini tapi sebelum ngobrol-ngobrol, tolong di subscribe dulu ya channel kita biar perkembangannya lebih meningkat dan juga like, komen untuk perkembangan channel ini oke, nah baik, kalau gitu kita langsung saja ngobrol selamat pagi Pak Endang ya? pagi Pandang? ya oke, ini dengan Pak siapa? Pak Saputro Pak Saputro sama Pandang kalau Pandang sendiri, ini Pandang kalau Pandang, udah jadi sopir berapa lama? ya kurang lebih 15 tahun 15 tahun cukup lama juga ya? kalau Pak Saputro berapa lama Pak? ya berapa ya? dari tahun 86 86, sekarang 2019 23 tahun lah, 23 tahun seperti itu berarti sudah cukup lama ya Pak ya? nah gini, saya kemarin-kemarin ini banyak kejadian-kejadian tuh kalau misalkan di jalan itu ya ya selain itu memang takdir dari yang di atas gitu kan betul apa, pernah nggak ngalamin-ngalamin kejadian atau itu tuh apa sih? gimana sih? seperti itu tuh kejadian-kejadian yang misalkan di tol Cipu Larang nih di tol Cipu Larang memang ada? ada ya, tapi kita sebagai sopir tuh harus hati-hati dalam perjalanan harus ada bahasa penumpang-numpang gitu biar kita minta selamat ya itu sih masalah musibah yang maha kuasa cuma ya cuma kita sebagai sopir harus hati-hati di jalan jadi memang kalau misalkan di setiap jalan juga ada yang memang pantangan, larangan kemudian ada yang kalau kalau kata orang maa istilahnya ada yang ngisinya gitu kan itu memang harus kita harus hati-hati juga kemudian juga harus ikuti prosedurnya misalkan harus ngeluarin rokok nih gitu kan harus ngikutin itu percaya-percaya nggak seperti itu? ya kalau itu sih percaya nggak percaya ya kita paling dalam perjalanan itu harus ada bahasa lupang-lupang lah atau kita buang-buang rokok gitu setelah dibuang kita tutup kaca lagi baru kita lanjut perjalanannya kalau Pak Saputro sendiri menurut Pak Saputro memang seperti itu gimana Pak Saputro? ya kalau mengenai cerita mistis sih ya jelas pernah ya terjadi terhadap saya sendiri oh pernah apa nggak ngalamin di mana tuh? ya kebetulan saya baru pulang dari Jawa Timur itu pas kejadiannya pas mau mau masukin alas ruban oh iya iya sedangkan kondisi unit atau kendaraan saya itu kosong saya berdua sama rekan saya itu orang padang itu dia yang bawa saya duduk di kiri kalau dari mau mau masukin alas ruban kalau dari arah timur kan kalau kiri kan jalan lama 5 yang banyak gelang jorok kalau yang jalur kanan kan yang lurus nanjak nah kenapa dari jauh itu kecepatan gigi 5 sedang tarik nanjak ya kok tiba-tiba pasti ketemu persimpangan ya cawang jalan begini tiba-tiba mobil saya itu ya berhenti nggak mau nanjak Dari di oper gigi, 4 sampai ke 3 sampai ke 1 pun gak mau berhenti, gak mau maju. Terus itu gimana akhirnya? Ada apa, dengan gerangan, namanya kan hujan ya, mobil udah kotor lah, supaya saya tengok ke belakang, namanya gelap ya, kan gak nyalain lampu dalam, kondisi itu berdua. Tapi itu gak kejadian apa-apa Pak? Untuk gak ada kendaraan lain lagi yang memang di belakang atau di depan ya? Kan kalau pas cawang begini, ini jalan lamain tuh, ini kan nanjak nih, bus ya, bus sama pribadi boleh yang jalur tangan ini. Orang-orang kan nanjaknya kan kenceng ya, ngembat gitu. Iya, iya. Kenapa mobil saya itu tiba-tiba kayak ingin berhenti, seolah-olah ban belakang itu kayak diangkat. Mobil itu berhenti aja. Iya, iya, iya. Jadi secara tidak langsung juga mungkin di situ ada mahluk halus yang memang, apa namanya, ngegodak gitu kan. Setelah kejadian itu kan, saya coba, ya saya baca doa sesuai kemampuan saya. Sempat saya tengok ke belakang itu, ya rongok. Saya turun, putar balik lagi. Naik ke mobil, saya ya mohon permisi, mohon bang, bila mana saya... Ada salah atau apa gitu ya? Kurang sopan ya, ada. Kurang sopan ya. Itu ya mohon diizin saya jalan, ya. Permisi, saya bilang. Saya memang, saya nyalain rokok. Saya isep, terus saya lempar. Permisi. Habis baca, saya bacain doa ayat kursi, ya satu kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat itu mobil, angkatan gigi satu. Iya, iya, iya. Padahal kan kosong. Betul, betul. Jadi ada memang digangguin sedikit ya, kalau soal itu. Terus setelah-setelah baca doa, kemudian ngasih rokok, jalan lagi, lancar lagi. Nah itu mobil gigi satu langsung nanjak jalan. Langsung nanjak jalan. Itu pengalaman Bapak Saputul waktu jalan di Alas Loban, ya. Di Alas Loban. Kalau Pak Enang sendiri, pengalamin seperti itu nggak? Sewaktu bawa bisnya gitu. Belum ada masalah pengalaman gitu, saya. Belum ada. Tapi saya waktu jalan mau ke Purworejo, pernah kena musibah. Cuma saya nampanin orang nyebrang, kita bawa motor. Sementara ke depan lumbu saya jatuh. Tidak kelintes sih, jatuh di kolong. Iya, iya, iya. Kalau sakit, terus semalaman paginya meninggal. Oh, gitu. Purworejo. Oke, jadi sekarang gini, kalau misalkan kita setiap jalan nih, setiap memang ada jalan-jalan yang kata orang itu serem gitu kan, atau kata orang-orang itu jalan ini adalah jalan yang banyak mahluk halusnya nih. Kita harus gimana nih, Pak Enang dulu harus gimana nih, Pak Enang? Ya, kita harus satu, kita mau berangkat baca doa, terus di perjalanan kita yang ada mahluk-mahluk itu, perjalanan kita harus tumpang-mumpang, atau kita bakar rokok, terus kita buang, jalan, terus kita tutup lagi. Ya, Alhamdulillah sih, perjalanannya selamat. Kalau Pak Saputul sendiri, menyiasatinya, wanti-wantinya seperti apa gitu kan? Kalau mau misalkan kita mau lewat jalan-jalan seperti itu, gimana menyiasatinya? Kalau kesan-kesan dari rekan atau dari pengemudi yang lain, atau kesan-kesan dari orang lain lah ya, tentunya kalau, oh, ini loh, daerahnya rawan, rawan kecelakaan. Kalian setiap melintas jalan ini, harus ingat, berdoa, waspada, terutama, jangan meleng, jangan ngelamun. Insya Allah, selamat sampai tujuan. Terima kasih, saya Deddy Kosmo, dan saya ini Pak Endang, dan ini Pak Saputul, mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.